Dan salah satu informasi yang cukup penting dan ini terjadi tadi malam, di mana ada salah satu trafo daya di gardu induk tegangan ekstra tinggi di jalan Lejen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur, Rabu malam meledak dan terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini berimpas pada padamnya listrik di wilayah Jakarta Timur dan wilayah Jakarta Selatan. Kebaran api yang membakar salah satu trafo di gardu induk tegangan ekstra tinggi cawang Cililitan, Jakarta Timur, Jilang pukul 10 Rabu malam sempat membuat panik warga setempat. Menurut saksi mata, sebelum api berkobar, lebih dulu terjadi redakan. Lebih dari 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencegah api menyebar ke trafo lainnya yang bertekatan dan memadamkan api. Kebakaran ini sempat membuat beberapa wilayah di Jakarta Selatan seperti Mampang, Kalibata, Tebet, dan juga daerah Jakarta Timur seperti Cipinang dan Pulomas mengalami pemadaman aliran listrik. Hingga kini belum ada keterangan pasti soal penyebab kebakaran dari PT PLN. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.